Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok satu akan menjelaskan tentang materi formal kognosi yaitu unsur-unsur CPUTB Yang meliputi personalia dan bangunan Dengan saya Rizky Adelianti Saya Nur Fadila Saya Wal Rizky Anah Saya Rekonur Sabitri Saya Wanda Rizky Maulida Saya Devi Sabitri Dan saya Seka Foyrodin Fathurizal CPUTB CPUTB adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa opat tradisional secara konsisten untuk mencapai standar mutu Yang buat dan dikendalikan sesuai dengan tujuan penggunaan dan dipersyaratkan dalam izin edar dan spesifikasi produk CPUTB sendiri ini saya ambil dari perkabepom nomor HK yang sudah terlampir pada PPT ini Selanjutnya Personalia yang akan dibahas oleh anggota saya Personalia Personalia meliputi Personalia disini meliputi Prinsip Umum Personalia kunci Organisasi kualifikasi dan tanggung jawab Serta pelatihan Untuk pengertian dari prinsip dari personalia yaitu Prinsip dari personalia sendiri adalah sumber daya manusia yang sangat penting dalam pembentukan dan penerapan sistem pemastian mutu Yang memuaskan dan pembuatan opat tradisional yang benar Oleh sebab itu industri opat tradisional bertanggung jawab untuk menyediakan personil yang terkualifikasi dalam jumlah yang memadai Untuk melaksanakan semua tugas ini seluruh personalia hendaklah memahami prinsip CPUTB dan memperoleh pelatihan awal Memiliki persidupan berkesinambungan termasuk instruksi mengenai hijin yang berkaitan dengan pekerjaan Mereka BPOM nomor HK Industri opat tradisional hendaklah memiliki personil yang terkualifikasi dan berpengalaman praktis dalam jumlah yang memadai Dan juga harus memiliki struktur organisasi tugas spesifik dan kewenangan dari personil pada posisi penanggung jawab Hendaklah dicantumkan dalam urayan tugas tertulis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Personil kunci mencakup kepala bagian pengawasan mutu, kepala bagian manajemen mutu, atau pemastian mutu Kepala bagian produksi, posisi kunci tersebut dijabat oleh personil kurna waktu Kepala bagian produksi dan kepala bagian manajemen mutu, atau pemastian mutu, kepala bagian pengawasan mutu harus independen Satu terhadap yang lain Organisasi kualitatif dan tanggung jawab Organisasi, yaitu struktur organisasi industri, opat tradisional hendaklah sedemikian rupa sehingga bagian produksi Manajemen mutu, atau pemastian mutu, atau pengawasan mutu dipimpin oleh orang itu yang terdaftar, terkualifikasi, dan berfungsi sebagai petiker penanggung jawab Tanggung jawab itu dibagi menjadi tiga Kepala bagian produksi A, memastikan bahwa Obat tradisional, obat tradisional diproduksi dan disimpan sesuai prosedur B, memberikan persetujuan pertunjuk kerja yang terkait dengan produksi dan lain-lain Yang kedua, ada kepala bagian pengawasan mutu Yaitu dibagi menjadi dua bagian Yang pertama, menyetujui atau menolak bahwa Bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruangan, dan produk jadi Pemeriksaan, pemeliharaan, bangunan, dan fasilitas, serta peralatan di bagian pengawasan Mutu, dan lain-lain Yang ketiga, kepala bagian penelajemen mutu Memastikan penerapan dan bila diperlukan membentuk sistem mutu Melakukan pengawasan terhadap fungsi bagian pengawasan mutu, dan lain-lain Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Selanjutnya, yaitu Pelatihan Industri obat tradisional hendaklah memilih Memberikan pelatihan bagi seluruh personil Yang karena tugasnya harus berada di dalam area produksi Gudang penyimpanan atau laboratorium Termasuk personil teknik Perawatan dan petugas kebersihan Bagi personil lain Yang Kegiatannya dapat berdampak pada mutu produk Pelatihan hendaklah diberikan oleh yang terkualifikasi Pelatihan berkesenambungan Hendaklah juga diberikan dan efektivitas penerapannya Hendaklah dinilai secara berkala Hendaklah tersedia program pelatihan yang disetujui kepala bagian masing-masing atau di mana perlu bersama-sama Yang kedua, pelatihan spesifik Hendaklah diberikan kepada personil yang bekerja di area di mana pencemaran merupakan resiko Misalnya area penimbangan, pengolahan, dan lain-lain Kemudian tidak mendapat pelatihan Pengunjung atau personil yang tidak mendapat pelatihan Sebaiknya tidak masuk ke area produksi dan laboratorium Pengawasan mutu Hendaklah mereka diberi penjelasan lebih dulu Terutama mengenai Higin, perorangan, dan Pakaian pelindung yang dipersyaratkan Serta diawasi dengan ketat Selanjutnya, bangunan Akan dijelaskan oleh rekan saya, David Savitri Bangunan meliputi prinsip Bangunan dan fasilitas umum Desain dan kontriksi Pemasangan dan penempatan perawatan Prinsip Bangunan, fasilitas, dan peralatan Untuk membuat obat tradisional Hendaklah memiliki desain Konstruksi dan letak yang memadai Serta disesuaikan kondisinya Dirawat dengan baik Untuk memudahkan pelaksanaan operasi yang benar Untuk memperkecil resiko terjadinya kekeliruan Pencemaran silang dan kesalahan lain Dan memudahkan pembersihan Sanitasi dan perawatan yang efektif Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya Baik, untuk bangunan dan fasilitas umum Letak bangunan Hendaklah sedemikian rupa untuk Menghindarkan pencemaran dari lingkungan Sekelilingnya Seperti pencemaran dari udara, tanah, dan air Serta dari kegiatan industri yang lain berdekatan Apabila letak bangunan tidak sesuai Maka hendaklah diambil tindakan Pencegahan yang efektif terhadap Pencamaran tersebut Saat bangunan dan fasilitas Hendaklah dikonstruksi Dilengkapi dan dirawat dengan tepat Untuk memperoleh perlindungan maksimal Dari pengaruh cuaca, banjir, Rembesan dari tanah, serta masukan Dan bersarang serangga, burung, binatang, pengerat, kutu, atau binatang lain Bangunan dan fasilitas Hendaklah dirawat dengan cermat Bangunan serta fasilitas Hendaklah dibersihkan Dan dimana perlu Didisinfeksi Sesuai prosedur tertulis yang rinci Dan tervalidasi Catatan pengbersihan dan disinfeksi Hendaklah disimpan Seluruh bangunan dan fasilitas Termasuk area produksi, laboratorium, area penyimpanan, koridor, dan lingkungan sekelilingnya Bangunan Hendaklah dirawat dalam kondisi bersih dan rapi Tenaga listrik Lampu penerangan Lampu penerangan, suhu kelempapan, dan ventilasi Hendaklah tepat Agar tidak mengakibatkan dampak yang merugikan Baik secara langsung maupun secara tidak langsung Desain dan konstruksi Desain dan konstruksi peralatan Hendaklah mempenuhi persyaratan sebagai berikut Satu, permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan awal Produksi antara produk ruahan atau produk Jadi tidak boleh menimbulkan reaksi, adisi, atau absorpsi Yang dapat mempengaruhi danitas mutu atau kemurnian di luar batas yang ditentukan Peralatan tidak boleh merusak produk akibat kutub bocor Tetesan pelumas dan hal sejenis Atau karena perbaikan perawatan, modifikasi, dan adaptasi yang tidak tepat Yang ketiga Ialah peralatan hendaklah didesain sedemikian rupa Agar mudah dipersihkan Yang keempat Semua peralatan harus Semua peralatan khusus untuk pengolahan bahan muda terbakar Atau bahan kimia Atau yang ditempatkan di arah mana digunakan bahan muda terbakar Yang kelima Ialah hendaklah tersedia alat timbang dan alat ukur Dan rentang dan ketelitian yang tepat Untuk proses produksi dan pengawasan Dan lain-lain Next Pemasangan dan penempatan Peralatan hendaklah ditempatkan sedemikian rupa Untuk memperkecil kemungkinan terjadi pencemaran Serta pencemaran saling antar bahan di area yang sama Peralatan hendaklah dipasang sedemikian rupa Untuk menghindari resiko kekeliruan atau pencemaran Satu Peralatan satu sama lain hendaklah ditempatkan pada jarak yang cukup Untuk menghindari kesesakan Serta memastikan tidak terjadi kekeliruan Dan bercampur baur produk Dua Semua serbuk dan kulit Mekanis terbuka hendaklah dilengkapi dengan pengaman Tiga Air uap dan udara bertekanan atau vakum Serta saluran lain hendaklah dipasang sedemikian rupa Agar mudah diakses pada tiap tahapan proses Yang keempat Ia peralatan utama hendaklah diberi tanda dengan nomor identitas yang jelas Nomor ini dicantumkan di dalam semua perintah dan catatan batch Untuk menunjukkan unit atau peralatan yang digunakan pada pembuatan batch tersebut Kecuali bila peralatan tersebut hanya digunakan untuk satu jenis produksi saja Yang kelima ialah peralatan yang rusak jika memungkinkan hendaklah dikeluarkan dari area produksi Dan pengawasan mutu atau setidaknya diberi pandangan penandaan yang jelas Next yaitu ada perawatan Nah perawatan ini adalah perawatan yang tidaklah dirawat sesuai jadwal untuk mencegah malfungsi Atau pencemaran yang dapat memengaruhi Sorry, memengaruhi identitas mutu atau kemurnian produk Yaitu meliputi kegiatan perbaikan dan perawatan tidak menimbulkan resiko terhadap mutu produk Kemudian bahan pendingin, pelumas, dan bahan kimia lain Seperti jahiran alat, penguji suhu, tidaklah dievaluasi dan disetujui dengan proses formal Kemudian yang ketiga yaitu prosedur tertulis untuk perawatan Peralatan tidaklah dibuat dan dipatuhi Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan perawatan dan pemakaian suatu peralatan utama Tidaklah dicatat dalam buku log alat yang menunjukkan tanggal, waktu, produk, dan nomor setiap batch Atau log yang diolah dengan alat tersebut Catatan untuk perawatan yang digunakan khusus untuk satu produk saja Dapat ditulis dalam catatan produk batch Terima kasih Mohon maaf bila ada salah kata dalam presentasi kami selama menjelaskan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati